Intro Saudara-saudari pencinta insan inti sari sabda harian yang terkasih Salam jumpa lagi hari ini Sabtu 3 Juli 2021 Kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul Untuk merenungkan figur Santo Thomas Rasul Kita akan bacakan Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29 Mari pertama-tama kita simak bacaan Injilnya Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku Dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Hari ini kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul Santo Thomas adalah murid Yesus Yang tampil dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 16 14 ayat 5 sampai 7 Dan bab 20 ayat 24 sampai 29 Nama Thomas baru muncul dalam Skenario pembangkitan Lazarus Di bab 11 Injil Yohanes Menanggapi keputusan Yesus Untuk kembali ke Galilea Walaupun ada bahaya yang mengancam Thomas melontarkan frase seperti ini Marilah kita pergi juga Untuk mati bersama-sama dengan dia Thomas belum memahami siapa gurunya Dan apa arti mati bersama dia Nyatanya Mendengar pernyataan Yesus Bahwa para murid tahu jalan yang akan ia lalui Thomas protes Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana Pertanyaan ini memungkinkan Pewahyuan diri Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup Aku adalah jalan kebenaran dan hidup Siapa yang mencari jalan ada dalam aku Siapa yang mencari kebenaran ada dalam aku Dan siapa yang mencari hidup ada dalam aku Bahkan bukan hanya ada dalam dia Tetapi dia itu adalah jalan itu sendiri Dia itu adalah kebenaran itu sendiri Dan dia adalah hidup itu sendiri Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Kesulitan Thomas untuk memahami Yesus Memuncak pada permintaannya Akan bukti nyata kebangkitan Dengan menyentuh bekas paku pada tangan Dan bekas tombak pada lambung Yesus Kebingungan Thomas Berakhir dengan sebuah pengakuan iman Yang sangat mendalam Dalam bab 20 ayat 28 Ya Tuhanku dan Allahku Data-data tekstual tersebut Memperlihatkan kepada pembaca Bahwa Thomas adalah murid yang mengikuti Yesus Tanpa memahami makna dan konsekuensi pengikutan itu sendiri Pengakuan imannya pada bab 20 ayat 28 Merupakan mahkota kristologis misteri preeksistensi Yesus sebelum menjadi manusia Dan misteri inkarnasi Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia Dan dari segi kemuritan Thomas menjadi wakil semua yang merindukan kehadiran fisik Yesus Sebuah kerinduan yang tak dikendaki Yesus sendiri sebetulnya Tokoh ini berperan sebagai peringatan dan sekaligus pujian Bagi para pengikut kristus generasi kedua dan selanjutnya Termasuk kita sekarang ini Yang percaya kepada sang guru Walaupun tidak melihatnya secara fisik Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Saya tawarkan satu sentuhan pada hari ini Ungkapan iman terakhir yang mendalam dari Santo Thomas Rasul Dikatakan Ya Tuhanku dan Allahku Merupakan pekikan batin yang tidak perlu dijelaskan dengan kalimat penjelasan yang panjang Hanya Tuhan yang tahu Kalau aku mencintai dan percaya kepadanya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.